Tahu gak sih, apa sih yang menarik dari MJ Feast ini? Nah, dari beberapa Nemo Hybrid ini, paling banyak peminatnya yang mana, Om ya? Halo, Sobat River. Ketemu lagi di channel Oceh Aja, di segmen Opie Aquarium Laun atau Steg. Nah, masih di toko MJ Feast, di anggar teras podok apa, di Blok D7 ya, Om ya? Nah, sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih dengan Murhan. Nah, cuma, tahu gak sih, apa sih yang menarik dari MJ Feast ini? Maksudnya, ini tempatnya terpojok, masuk ke dalam, gak banyak orang tahu deh. Nah, cuma, banyak yang kemarin itu banyak. Apa sih, Om, yang unik dari sini, Om? Nah, satu, unik dari ikan-ikan juga, kita lebih sehat. Lebih sehat ya? Ada karantinanya. Oh, ada karantina ya? Berarti datang kemarin ikan di karantina dulu ya? Di karantina dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada Nemo-Nemo yang namanya, Nemo Hybrid ya. Nemo Hybrid ya? Hybrid, Nemo Hybrid. Berarti ibarat, ini Blasteran ya? Ya, Blasteran lah kalau kata kita. Kalau orang bilang itu, katanya Nemo Cacat. What the fuck? Dalam arti cacat itu, bukan cacat karena fisik ya? Itu dari warna. Warna. Jadi dia, orang Indonesia ini suka yang kayak Nemo-Nemo kayak gini. Itu bisa dibilang langka ya? Langka. Karena, kita tuh gak bisa ngedapatin secara alam nih ya. Mau gak mau ini harus dibikin. Harus dibikin kayak treatment lah. Treatment lah ya, di breeding-nya ya? Di breeding. Nah, ini nih dari atas, Om. Ya. Nah, balong padang. Itu balong padang. Itu apa juga termasuk hybrid? Tapi kalau di padang, dia asli pengailan padang. Oh, memang alami yang berarti ya? Ada, alami. Itu sama seperti balong yang biasa? Oh, beda. Maksudnya, lebih galak. Kalau galaknya, lebih galak yang balong biasa. Karena kan kalau misalnya pemula, masukin itu, terus masukin Nemo tuh. I-T-5 kan itu? Iya, itu lebih galak. Lebih galak? Lebih galak. Nah, ini dia gak terlalu agresif. Dia amannya maupun jadi berteman. Berteman ya? Kalau misalnya si balong padang ya? Balong padang, iya. Nah, Om, boleh jelasin dikit dong, Om. Kenapa harganya tuh beda-beda, mahal-mahal gini, Om gitu? Iya. Kita lihat dari warna unik. Warnanya unik? Unik. Nah, yang keduanya, dia lebih... Kalau kata kita tuh brandinya lebih inilah, lebih lama lah. Oh, lebih lama ya, nge-treatment-nya ya? Nge-treatment-nya. Nah, terus yang kedua, dia gak terlalu galak. Gak galak ya? Gak galak. Kalau digabungin dengan sejenisnya, juga gak galak. Tapi dengan sejenisnya dia cocok-cocok kan? Dia cocoknya sama apa nih? Atau unik, yaudah dia akan seperti jodoh lah. Oh, oke. Nah, dari beberapa Nemo Hybrid ini, paling banyak peminatnya yang mana, Om ya? Kita yang paling laris di sini tuh Height Black. Height Black. Oh, Height Black. Height Black sama Platinum. Platinum. Dia lebih laris, karena harga juga bisa terjangkau di sini. Dibandingin dengan yang lain gitu kan? Nah, terus sama yang Picasso. Cuman kita lagi kosong ya? Picasso? Cuma kita lagi kosong, kalau ada itu dia lebih unik juga warnanya. Lebih unik ya? Biasanya nih, kalau misalnya kita baru pertama rift tank, pengennya ini, pengennya ini gitu kan? Pernyata, arahnya lebih ke hybrid ini ya? Hybrid ini, karena dia lebih unik ya? Lebih unik. Bisa dibilang rare. Ini ikan yang sangat rare. Ikan langka lah. Langka lah. Jadi pengen sesuatu yang beda, rift tanknya beda, ikannya beda. Ya, mungkin bisa cobain nih, masukin di dalamnya tank kalian nih. Ya, dateng aja lah. Nah, terus kan ada yang paling mahal itu kan Snowflake, 275 ribu. Ya, Snowflake itu dia dari warna, terus dari coraknya beda. Oh, coraknya beda. Dia corak ada kehitaman, ada kuningnya. Nah, dia corak. Terus, kalau yang paling mahal apa sih? Kalau dari hybrid, ada nggak sih yang lebih mahal? Ada. Itu namanya tricolor. Tricolor? Iya. Oh, tricolor itu berarti seperti ini juga? Cuma tiga warna dong kalau dari namanya ya? Dia seperti ini, cuma dia warnanya ada kayak oranye. Oh, ada oranye di ujung-ujungnya ya? Ada oranye di ujung-ujungnya. Tapi dominan putih? Dominan putih. Putih hitam. Dominan putih hitam. Oh, cutie. Terus ada yang kayak Dalmatian banget tuh? Hitam putih, hitam putih itu tadi apa? Black Storm. Oh, Black Storm. Black Storm. Nah, itu Black Storm itu juga keren loh. Jadi, warnanya itu kayak hitam putih-hitung ya? Black Storm, cuma kita lagi kosong. Lagi kosong, nggak apa-apa. Mungkin next, kalau misalnya ini kan pernah ada nih. Benar. Jujur, Sobat River gue pernah lihat sendiri. Cuma ya, saat itu karena masih proses cycling, belum berani. Jadi, tunggu. Kalau mau masukin kayak gini, sarannya tunggu matcher dulu ya? Ya, matcher lah. Aquarium Kalenda Matcher. Kalau nggak, semi matcher lah. Semi matcher. Baru taruh ini. Ya, sebenarnya sih nggak masalah. Kalau kalian confidence ya. Caya diri gitu loh. Kalau aquarium itu bakal aman. Nah. Apa namanya kalau misalnya kita breeding sendiri di aquarium, atau bisa diternak deh, kasarnya? Bisa. Bisa. Dengan ukuran apa itu? Dengan ukuran yang penting, ukuran lebih besar. Berarti karakteristiknya harus dipilih yang besar? Yang besar. Untuk induk. Untuk induk ya. Tapi kalau untuk cowoknya boleh yang kecil. Ini taunya dia kelaminnya betina dan jantan dari mana? Karena kan dia punya dua kelamin. Hah? Dua kelamin? Iya. Waduh. Warni ya dong. Dia bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Oh jadi cowok, ada cewek. Nah kalau dia rata-rata, kalau Nemo ini ceweknya itu yang paling besar. Oh yang lebih dominan itu, yang ukurannya lebih besar. Biasanya yang betina. Yang betina. Iya berarti cirinya kayak gitu ya? Iya, cirinya. Kayak seru juga nih. Maksudnya ini sesuatu yang baru nih om. Bagi gue ini sesuatu yang baru karena yang gue tau itu Nemo yaudah. Orang, putih yang dominan orang gitu. Ternyata ada warna yang... Memang hybrid Nemo hybrid. Iya hybrid ini ada yang full putih. Ada yang platinum kan? Kalau platinum orang bilang itu kayak sapi gitu. Nah iya bener kayak sapi. Keren deh. Jadi kalau kalian penasaran, Apa sih Nemo hybrid dan berapa harganya? Dan ini bakal terus di update terus? Update terus. Kosong tambah, kosong tambah ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, Itu kalian bisa datang aja di MJFish. Nanti gue taruh nih link dan alamannya di deskripsi. Jadi gak usah mikir-mikir deh, berangkat terus. Iya bener. Buat sesuatu yang beda di lift tank kalian. Kita sekian dulu om. Ya siap. Tetap di MJFish dan di Ngoceh Aja. Next kita mungkin bakal cerita tentang koral ya. Mending jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Karena komen kalian itu, Itu menjadikan suatu... Inovasi. Inovasi ataupun semangat, Ataupun kritik buat kami, Biar lebih channel berkembang. Oke. Sampai jumpa Sobat River di channel Ngoceh Aja selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.